Oke selanjutnya teman-teman bisa lihat di layar untuk elko saya tempelkan yang satu Oke layarnya mulus Oke jumpa lagi di channel Otak Atik Aja dan kali ini ada sebuah televisi CRT yaitu merk SAK Oke untuk televisinya ini yaitu kendalanya kalau pertama awal dihidupkan itu layarnya normal Setelah beberapa menit disini kayak ada garis putih ya yaitu lama-kelamaan itu sangat mengganggu ya kalau dilihat Oke untuk lebih jelasnya kita akan coba yaitu menghidupkannya Oke untuk televisi udah start Oke untuk awalnya ini layarnya normal-normal aja dan setelah beberapa menit kita akan tunggu sampai Layarnya ini berubah yaitu ada kayak garis putih ya Oke kita akan tunggu beberapa menit Selamat menikmati Selamat menikmati Oke setelah beberapa menit Untuk kelihatan ini ada kayak garis putih Ini mungkin di layar hp anda kurang jelas Sebaiknya saya akan mudah ke Sebaiknya saya akan rubah ya maksudnya Ke layar biru Biar kelihatan Untuk garis putih ini ya Ini kayak Dibilang kayak melipat Tapi tidak melipat Oke Saya akan rubah dulu Ke Layar biru Oke ini Tadi kebablasan kebawah ya Save mode Seharusnya yang atas Yang on Oke saya pindah ke atas Saya on kan Ini sudah layar biru Nah ini Kelihatan untuk garis Dan apabila ini Dipasang antena ini Sangat mengganggu sekali Oke mungkin di layar hp Tidak begitu kelihatan Tapi kalau Di sini ini kelihatan sangat jelas Oke Kita akan periksa dulu televisinya Dan saya akan buka Saya akan cek Terutama di arus B plus Di bagian-bagian arus DC nya ya Terutama yaitu arus video Arus vertikal Semuanya kita akan Saya akan cek Oke Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa teman-teman Untuk dukung channel ini terus Dengan menekan tombol like subscribe ya Oke dan juga tekan tombol loncengnya Agar saya tetap semangat terus Untuk membuat video-video terbaru Dan semoga bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Oke Untuk televisi saya matikan Dan lanjut ke pengetesan Oke untuk televisi Sudah saya buka Dan untuk di bagian Regulator ini Sudah diganti dengan gacun Oke Selanjutnya kita akan Copot untuk soket-soketnya dulu Oke selanjutnya kita akan Tes untuk di bagian arus B plus Oke selanjutnya untuk Televisi saya akan hidupkan Oke untuk televisi sudah start Dan kita tes Yaitu di bagian B plus ini ya Oke untuk B plus 134 Ini kayaknya tinggi ya Dan untuk tegangan video 186 Oke untuk vertical input 26V Dan untuk vertical output Oke 16V Oke jadi untuk Arus B plus ini Saya akan turunkan sedikit Untuk Melihat perubahan di bagian layar Oke untuk arusnya Saya turunin sedikit Ini menjadi 129V Tapi untuk di layar Masih Tidak ada perubahan Sama saja Berarti kita akan Cek yaitu di bagian Elko-elko Yang di dekat IC vertical Oke TV saya matikan dulu Untuk Untuk Arus input VCC vertical Normal Berarti ada di Bagian lain Oke selanjutnya Saya akan mencoba Yaitu Yaitu elko ini Elko kecil ini Dengan 50V 3,3 Mikro Saya akan Paralelkan Untuk Melihat Apakah ada perubahan Di layar Oke kita carikan 50V 50V 47 Mikro Oke ini saya akan Mencoba Yaitu 50V 4,7 Mikro Ini bukan 47 Mikro Ya 4,7 Mikro Untuk Untuk Yang satunya Ini 50V 47 Mikro Oke Saya akan Coba Keduanya Ini Mana Yang Lebih Bagus Untuk Layarnya Oke Untuk Hasil Yang Pas Ternyata Saya Kasih Ini 50V 10 Mikro Oke Akan Saya Coba Tempelkan Dulu Dan Ini Televisi Masih Keadaan On Oke Bisa Teman Teman Lihat Di Layar Untuk Kaki Elko Tadi Saya Pasang Satu Yang Satunya Belum Ini Untuk Mengetes Oke Selanjutnya Teman-teman Bisa Lihat Di Layar Untuk Elko Saya Tempelkan Yang Satu Oke Layarnya Mulus Tidak Ada Garis Butih Dan Saya Lepas Lagi Nah Itu Ada Saya Pasang Lagi Oke Oke Selanjutnya Untuk Televisi Saya Matikan Dan Saya Akan Pasang Ini Untuk Elko Saya Cabut Untuk Yang Asli Saya Gantikan Dengan Yang Ini Oke Untuk Elko Sudah Saya Pasang Sudah Saya Solder Itu Di Bagian Vertikal Sini Oke Ini Untuk Yang Asli Ini Untuk Yang Asli 50V 3,3 Mikro Dan Saya Kasih 50V 10 Mikro Ya Beda Dikit Tidak Apa-apa Oke Yaitu Ini Untuk Menggantinya 50V 50V Mikro Ya Dengan Kita Ganti Ini Layarnya Udah Bisa Normal Kembali Nah Itu 50V 10 Mikro Dan Untuk Mesin TV Saya Rapikan Dulu Oke Sudah Rapi Kita Nanti Akan Cek Oke Untuk Televisinya Udah Saya Rapikan Dan Saatnya Kita Akan Tes Untuk Gambarnya Oke Televisi Udah Saya Colok Dan Udah Star Oke Untuk Hasil Layarnya Udah Normal Kembali Nah Ini Di saat Layar Biru Udah Sama Seperti Untuk Yang Bawah Untuk Di Layar Flicker Itu Bukan Dari TV Nya Dari Kamera HP Saya Yang Ada Flicker Hitam Hitam Oke Ini Gambarnya Sangat Mulus Sekali Dan Saatnya Kita Akan Cek Yaitu Melihat Channel Oke Untuk Garisnya Udah Hilang Dan Udah Sangat Mulus Kembali Oke Teman Teman Cukup Sekian Dulu Video Dari Saya Untuk Video Kali Ini Yaitu Tentang Televisi Sub Yang Layarnya Setelah Di On Beberapa Menit Yaitu Ada Garis Butih Yaitu Rusaknya Oke Bentar Saya Matikan Oke Yaitu Rusaknya Di Bagian Elko Vertikal Yaitu Dengan Nilai 50V Yaitu 3,3 Mikro Ya Nah Ini Saya Gantikan Dengan 50V 10 Mikro Untuk Layar Televisi Udah Bisa Normal Kembali Oke Cukup Sekian Dulu Dan Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Mungkin Ada Kesamaan Mempunyai Kasus Yang Sama Televisi Sub Yaitu Layarnya Ada Garis Putih Bukan Garis Samar Yaitu Mendatar Jadi Istilahnya Kayak Gambar Mau Melipat Oke Jadi Kerusakannya Ini Setelah Dicek Semuanya Normal Untuk Kapasitor Elko Yang satu Ini Yang Ukuran 50V 3,3 Mikro Itu Dengan Diganti Dengan 50V 10 Mikro Layar Televisi Udah Bisa Normal Kembali Oke Cukup Sekian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya